Hai guys, balik lagi sama gue, Aditya Loji Walaupun judulnya segmen ini adalah The Sneakers Tapi kali ini, seperti beberapa episode yang pernah ada juga Kita tidak akan ngomongin sneakers, kita akan ngomongin satu alas kaki Yang terus menerus kembali fenomenal Di beberapa waktu belakangan ini, kita akan ngomongin Crocs! Yes, Crocs! Sebelumnya, welcome back to The Sneakers! Intro Hey guys, nah ini ya teman-teman, gue di tangan gue sudah memegang Crocs Biasanya, pasti teman-teman kalau menonton channel ini Akan ada sedikit, wah box-nya, unboxing, you know what box Crocs! Untuk versi generalisnya, tidak menggunakan box Crocs yang mana itu lumayan, ini ya, saving space ya Dan khusus untuk beberapa yang non-collab Ya memang mereka tidak ada box, cuma pakai plastik doang gitu Jadi, ya praktis aja, kayak beli sendal Basically, mereka juga bukan sepatu, mereka bukan sendal, tapi bekiak atau apa ya? Crocs ya, Crocs! Dan di sini gue sudah megang Apa yang disebut sebagai Crocs Adventure Pack Ini adalah salah satu relisan terbaru dari Crocs yang Belakangan ini mencuatnya itu tidak santai gila-gilaan Dan apalagi setelah ada collab dengan Salih Bambiuri Salah satu tokoh designer Pernah juga menjadi head of sneakers-nya Dari salah satu brand fashion terbesar di dunia, yaitu Versace Dan sekarang dia, apa namanya, banyak sekali berkolaborasi dengan Crocs Melalui beberapa warna-warni clock yang bentuknya kayak stamp print gitu ya Teman-teman pasti juga sudah tahu ya kolaborasinya Crocs dengan Salih Bambiuri Nah, ya, tapi karena movement-movement pintar yang dilakukan oleh Crocs Seperti salah satu dengan Salih Bambiuri itu Crocs secara global, secara general release pun terangkat kembali Dan mereka juga banyak sekali, gue pernah juga di sini Ngebahas soal kolaborasi antara Crocs dengan BIMS Japan Kemudian, apalagi ya, gimana styling clock itu berhasil mengubah cara pandang orang terhadap clock Tadi ya, kayak, wah cucu-culun banget ya Cuman kemudian kayak Justin Bieber pakai clock Menyak banget yang pakai Crocs ya Crocs, jadi Crocs itu adalah bentuk clock Sorry kalau gue kembali-kembali ngomongnya Jadi membuat Crocs itu jadi agak keren lagi Dan salah satunya, teman-teman, saya lihat di depan gue Ini adalah Crocs Venture Pack Sebenarnya ada dua warna, hitam Hitam, jadi sininya dia hitam sama putih seperti ini Tapi yang hitam, kalau tidak salah begitu, langsung sold out Gue manage untuk mengambil yang putih ini ya Dan kita akan bahas dulu ya Jadi ini foam, EVA foam ya Seluruh badannya seperti biasa ya, Crocs gimana gitu ya Nah, kemudian ada bagian yang lucunya Di bagian atasnya Ini kayak bisa dimainin gitu Jadi memang Crocs itu playable banget ya Lo di sini bisa lihat kan Bunur-bunur bolong ini Ini selain membuat kaki lo itu breathable Tapi ini juga bisa sebagai gibits Jadi gibits itu ornamen-ornamen Aksesoris yang bisa ditempel-tempel di sini Termasuk ya, termasuk ini gitu Termasuk Avenger Pack ini Jadi teman-teman lihat ya Ini bagian ini kayak semacam kantong parachute gitu Itu bisa digulung masuk ke dalam Kayak strap-nya gitu Nah, strap-nya itu ada dua Di bagian depan sama di bagian belakang Ini kalau di TikTok di apa Ini bilangnya untuk sport mode-nya ya Ya, jadi emang Crocs itu Atau Crocs lo bisa pakai itu kayak gini Ya, ini ke depanin Atau ya Atau gini Set Jadi emang bisa dua gitu Ini kalau lo mau bikin kayak slides Terus lo mau bikin kayak Bener-bener sepatu gitu ya Yang bisa nyangkut Dan ini lo nggak perlu adjust gimana-gimana lagi Ini udah pasti sesuai sama size lo Jadi begitu lo ke belakangin Kaki lo masuk Cepet Itu udah Pastinya nyangkut Pastinya firm gitu ya Dan teksturnya pun juga loose Loose banget di dalam Crocs itu Therefore, size-nya selalu digabung Misalnya, kayak gue nih Gue pakai male 8 Ini women 10 Dalam Europe itu 41-42 Jadi ini 41 up to 42 Ya, akan memuat di Crocs ini Begitu pun di Yang selanjutnya adalah 42-43 dan seterusnya Ya, dia bisa memuat Dua size sekaligus Karena memang teksturnya yang cukup Fleksibel gitu ya guys Ini seperti ini Outsole-nya masih sama Ya, tulisan made in Vietnam Crocs, sizing-nya ya Dan emang Seperti apa ini sih ya Bisa dimainin seperti apa Kita lihat aja, oke Dan ya teman-teman udah bisa lihat Ini emang playable banget Crocs yang ini Bisa dapetin dimana Crocs ini bisa dapetin di Foodlocker Indonesia Ya, harganya sekitar 1,2 juta rupiah Di Foodlocker aja Di Crocs-nya itu gak ada Jadi memang bener-bener special edition Untuk si Foodlocker aja Jadi teman-teman bisa cari di sana Dan ini juga masih bisa teman-teman hias pakai jibit-jibits Nah, jibits-nya itu biasanya belinya di Toko Crocs-nya gitu Macem-macem Nah, mulai dari 100 ribu sampai 400 ribu Biasanya kalau 400 ribu itu sudah pack Isinya 1-1 kantong itu ada berbagai macam jibits ya Itu lucu banget Bisa dimain-mainin gitu Dan seiring gue mencoba memakai ini Emang nyaman banget Gampang banget dipakai Lebih sedikit bisa dipakai gaya Daripada lo sekedar memakai slides ya Dan gitu sih ya Dan Crocs itu memang Lagi happening banget Sekarang semua brand bikin Crocs Semua brand mengikuti Crocs Mengikuti EZ Foam Runner Mereka juga bikin gitu ya Dan gitu sih Termasuk juga Crocs yang bikin Silhouette keren barengan Salihi Band Beauty Dan ya Temen-temen jangan lupa follow Foot Locker Ya untuk tau ada Rilisan spesial Crocs apa aja Di sana ya Dan gue mau kasih bocoran sedikit Sebelum gue mengakhiri episode ini Karena gue Dapat bocoran bahwa Akan ada silhouette baru Dari Crocs yang akan rilis di akhir tahun Hahaha Ini dia Yes The new silhouette of Crocs Yang akan rilis nanti Ya gue gak tau kapan November Desember Pokoknya temen-temen tunggu aja Ini udah Gue pake udah kotor banget Ya Wow interesting banget Dan Ini kayak gimana Nanti bakal gue review Luar dimana Gue belum tau harga berapa Gue juga belum tau Ya Tungguin aja Ya oke udah Nanti kita aja bocorannya Jangan lupa follow Instagram gue Adityology for daily feed Ya so For the time being Mungkin temen-temen Akan melihat video ini agak telat Yes Gue lagi Pergi sebentar Ke luar negeri Ke Singapur Gue akan bikin video-video Di sana Yang akan tayang juga Di YouTube ini Ya dan Oh ya sebelumnya gue mau terima kasih juga Untuk Locust Edit For supporting me with stamp T-shirt Ini keren banget 100 brand favorite gue yang ada di LA Ya dimasukin sama Locust Edit Gitu ya dari gue Ya tadi di follow ya semuanya Instagramnya TikToknya Adityology Kemudian Subscribe channel ini Nyalin loncengnya Supaya kalian tau video baru apa aja dari gue Dan gitu aja dari gue I guess I'll see you on the other episode Of The Sneakers Bye guys Sub indo by broth3rmax Bye guys